Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Sintai Yong menyebut hanya akan membawa 23 pemain untuk berlaga di Piala AFF U19 2022. Untuk itu, akan ada 7 pemain yang dicoret dari jumlah 30 pemain yang dipanggil pemusatan latihan. Tapi sebelum nonton video ini, ringankan jari tangan Anda. Untuk subscribe, like dan share, kalau sudah, saya ucapkan, terima kasih. Squad Garuda Nusantara julukan Tim Nasional Indonesia U19 melakukan pemusatan latihan TC, di Stadion Madya, Jakarta. Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022, sore WIB. Sintai Yong hadir langsung di TC perdanannya itu menangani Ronaldo Kuateh dan kolega. Sintai Yong memastikan hanya 23 nama yang terpilih untuk berlaga di Piala AFF U19 tahun ini. Squad resmi Tim Nasional Indonesia U19 akan diumumkan dalam waktu dekat. Ya, sebanyak 23 pemain akan dibawa di Piala AFF U19 tahun ini. Kata Sintai Yong, kepada Awap Media. Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Dia mengatakan 23 pemain itu merupakan squad terbaik yang akan dibawa berlaga di Piala AFF U19 tahun 2022. Sebab, Sintai Yong menargetkan juara di ajang tersebut. Target kita juara, karena tuan rumah juga, kata Sintai Yong. Sementara itu, pada TC kali ini, Sintai Yong fokus pada peningkatan kondisi fisik squad Tim Nasional Indonesia U19. Selain itu, dia juga fokus meningkatkan sentuhan bola atau penguasaan bola. Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2022. Turnamen ini akan diikuti oleh 11 negara dan akan dibagi menjadi 2 grup, yakni Griff A dan Grup B. Tim Nasional Indonesia tergabung di Grup A bersama Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam dan Filipina. Sedangkan Grup B berisikan Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja dan Singapura. Sementara itu, Tim Nasional Indonesia U19 akan mengawali laga perdana mereka di Pasegrup menghadapi Vietnam. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022, malam WIB. Bagaimana menurut Anda? Jika suka dengan video ini, silakan like, komen dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!